Eh, belum selesai. Masih ada lagi yang mau request makanan favoritnya nih. Ada Bang Rigen, yang lucu dari stand-up komedi. Halo Pems, saya Rigen. Dan saya mau request ke ragam Indonesia untuk dimasakin ucus. Usus, kalau gini. Tapi nyebutnya kalau di warteg harus ucus. Kalau usus, bentar beda rasanya. Kenapa itu? Karena itu adalah makanan favorit gue kalau misalkan lagi di warteg. Ucus, terus pakai telur dadar. Cuman misalnya satu doang nih. Ucus aja lah. Telur dadar nanti gue goreng sendiri. Thank you. Ya elah Bang, telur dadar mah seluruh warga negara Indonesia juga bisa bikinnya kali. Kita bikin olahan usus ayam dulu ya Pems. Yang ini namanya gongso usus ayam. Meskipun kelihatannya sederhana, rasanya nggak bakal bisa ada yang ngalahin nih. Nggak cuma bisa memajakan perut. Olahan ayam ini mengandung manfaat yang baik untuk tubuh lho. Tapi tetep harus dibatasi ya. Soalnya usus ayam termasuk dalam jenis jerauan alias isi perut yang bisa meningkatkan kolesterol. Setelah dibersihkan, usus ayamnya direbus sampai matang. Oh iya Pems, katanya sih leluhur kita dulu terpaksa mengkonsumsi jerauan karena harga daging yang sangat mahal. Maklum, zaman dulu daging hanya bisa disantap oleh masyarakat kelas atas aja Pems. Jangan lupa masukkan batang serai, daun salam, dan daun jeruk ya. Ketiga bahan inilah yang bisa memberikan rasa dan aroma khas masakan sekaligus menghilangkan bau amis pada usus. Kalau usus ayamnya sudah siap, langsung bikin bumbunya ya. Pems, tingkat kepedasan masing-masing orang memang berbeda. Jadi kalian bisa memilih sendiri level kepedasannya. Kalau mau pedas yang maksimal, lebih baik pakai cabai rawit aja ya. Oh iya Pems, bumbu yang diulang seperti ini bisa memberikan kenikmatan yang lebih baik jika dibandingkan dihaluskan dengan cara di blender lho. Tinggal digongso dengan tambahan irisan bawang merah dan cabai deh. Oh iya, proses gongso atau menumis biasanya identik dengan memasak sayuran karena prosesnya yang tergolong simple. Tapi kalau bikin gongso usus ayam ini lebih lama agar bumbunya bisa meresap sempurna ke dalam usus ayam. Awalnya sih Pems, menu ini hanya dibuat dari babat atau bagian perut sapi, kerbau, atau kambing saja. Nah lama-lama, hampir semua bagian dari protein hewani bisa dibuat masakan gongso deh.